Hai Assalamualaikum Hai guys balik lagi bersama Duel Gadgets Samsung merilis HP satu jutaan bernama Samsung Galaxy A03 pada Januari tahun 2022 alasan Samsung meluncurkan HP ini tidak lain karena pasar HP kelas entry di Indonesia cukup besar namun Samsung tidak ingin sekedar menghadirkan produk murah namun tetap memberikan performa yang mumpuni di kelasnya definisi HP kelas entry adalah ponsel yang mampu mendukung pekerjaan pekerjaan esensial maka dari itu diperlukan kebijakan dalam memilih smartphone kelas entry untuk tahu mana yang cocok untuk kebutuhan penggunanya nanti Nah untuk membantu itu Duel Gadgets telah merangkum beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A03 sebagai HP dengan harga satu jutaan kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu yang pertama adalah desain simple desain suatu HP bisa jadi akan disukai sejumlah orang tapi juga tidak oleh sebagian yang lain begitu juga dengan desain Galaxy A03 ini HP ini punya desain yang simple alias tidak neko-neko seluruh material bodinya terbuat dari plastik polikarbonat kecuali bagian depan yang terbuat dari kaca meskipun HP murah Samsung tetap memberi sentuhan yang apik pada bodi belakangnya ada sebuah pola membentuk tekstur kurva halus yang Samsung sebut dengan pola cahaya menyilang desain seperti ini menimbulkan kesan mudah di genggam dan tidak gampang kotor bekas sidik jari adapun HP ini mempunyai ketebalan 9,1 mm dengan bobot 196 gram ukuran standar untuk sekelas HP satu jutaan yang kedua layar lega Samsung membekali sektor tampilan Galaxy A03 dengan layar 6,5 inci yang cukup lebar panel yang digunakan layar ini adalah PLS TFT atau bisa dibilang IPS nya Samsung meski masih HD plus kualitasnya tetap bagus berkat panelnya tersebut untuk digunakan menonton film pun sudah cukup enak mengingat sudut pandangnya yang luas terkait refresh rate yang masih 60Hz masih terbilang wajar karena harganya hanya 1 jutaan yang ketiga, performa oke dapur pacu merupakan sektor yang cukup menonjol dari Galaxy A03 pasalnya, SOC yang dipakai tak lagi Mediatek Helio P35 seperti Galaxy A03s SOC yang digunakan HP ini adalah Tiger T606 bikinan Uni SoC SOC yang dibikin dengan proses manufaktur 12nm ini memang punya clock speed puncak yang tidak terlalu tinggi hanya 1,6 GHz namun ia punya inti CPU dengan arsitektur Cortex A75 yang memberi tenaga ekstra saat ponsel menangani beban kerja yang serius jumlah inti CPU tersebut ada 2 dan ditemani 6 inti CPU Cortex A55 dengan tugas menghemat daya selain CPU Tiger T606 mengandung komponen penting lain yaitu GPU Mali G57 MP1 dengan frekuensi 650 MHz dengan perpaduan itu semua Galaxy A03 mampu menghasilkan skor antutu sebesar 160.440 skor tersebut cukup bagus untuk HP kelas entry dan jika dibandingkan dengan Samsung A12 yang harganya 2 jutaan pun masih lebih unggul Samsung A03 ini Yang keempat, memori luas Ada dua varian memori yang ditawarkan kepada calon pembeli Galaxy A03 Dua konfigurasi itu adalah 3x32GB dan 4x64GB storage Yang menarik, pengguna pun bisa meningkatkan ruang simpan hingga 1TB melalui slot microSD Jika ada dana lebih, disarankan untuk membeli varian RAM 4GB-nya saja Selain karena proses multitasking dijamin lebih oke, beberapa tahun ke depan RAM 3GB sudah termasuk kecil Yang kelima, kamera 48MP Jumlah kamera belakang Galaxy A03 memang hanya 2 Namun kamera utama HP ini punya resolusi yang besar yakni 48MP dan 1 tambahan kamera depth 2MP Lebih baik daripada Galaxy A03s Sementara di depan ada kamera selfie dengan resolusi 5MP dengan bukaan f2.2 Kemampuan perekaman video kamera belakang dan depan sama yaitu mencapai resolusi Full HD pada 30fps Untuk hasil fotonya memang bukan yang terbaik namun sudah cukup oke untuk sekelas HP 1 jutaan Yang keenam, baterai awet Baterai Galaxy A03 sudah termasuk besar karena berkapasitas 5000 mAh Kapasitas tersebut membuat HP ini bisa bertahan sehari penuh Hal tersebut tidaklah mengherankan mengingat resolusi layar HP ini hanya HD+. Resolusi yang rendah membuat beban kerja ponsel tidak berat imbasnya konsumsi daya bisa ditekan Selain itu, Samsung juga terkenal andal dalam menciptakan sistem manajemen daya Melihat daya tahan baterainya yang baik Galaxy A03 bisa jadi akan cocok untuk sebagian besar orang Indonesia Pasalnya, sebuah riset menyatakan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 5 jam per hari untuk memakai HP Yang ketujuh, mikrofon ganda Hal lain yang membuat HP ini cukup menarik adalah keberadaan mikrofon ganda Mikrofon pertama ditaruh di dekat port USB Sedangkan mikrofon kedua dipasang di rangka atas Dua mikrofon dengan letak yang berbeda menghindari kemungkinan mic tertutup semua Dan di kelas harga 1 jutaan, masih banyak HP yang belum punya mikrofon ganda Dan itulah tadi beberapa kelebihan yang dimiliki Galaxy A03 Dan sebagai HP dengan harga 1 jutaan, tentunya kita harus sadar diri bahwa HP ini tentu saja memiliki kekurangan juga Dan berikut ini kekurangan Samsung Galaxy A03 Kekurangan yang pertama, port USB masih mikro Galaxy A03 seperti smartphone zaman dulu karena memakai colokan atau port yang kuno Benar saja, port USB yang digunakan adalah mikro B atau yang lebih populer dengan mikro USB Keputusan memakai jenis port ini bisa dibilang merupakan sebuah kemunduran Yang kedua, pengisian daya lelet Samsung tidak menyebut teknologi pengisian yang didukung Galaxy A03 Namun, kami menduga bahwa HP ini hanya menampung daya maksimal 10W Dugaan itu didasari oleh charger yang disertakan dalam paket penjualan hanya mampu menyalurkan output daya 7,8W Dengan output daya sekecil itu, mengecas HP ini butuh waktu yang relatif lama Untuk mengisi dari 0 hingga 100% membutuhkan waktu 3 jam 40 menitan Oleh karena itu, waktu terbaik mengecas HP ini adalah pada malam hari menjelang tidur Yang ketiga, sensor minim Samsung Galaxy A03 hanya memiliki sensor akselerometer, proksimitas, dan cahaya Tidak ada sensor kompas, gyroskop, apalagi NFC HP ini pun tidak didukung sensor sidik jari Ada pun Samsung menyediakan fitur keamanan via sandi pola, sandi angka, dan pemindai wajah Simpulannya, Samsung membuktikan diri bahwa mereka juga bisa kompetitif di segmen 1 jutaan Melalui Galaxy A03, mereka juga mampu menghadirkan HP murah dengan spesifikasi yang menarik Terutama di bagian performanya yang mampu bersaing dengan HP lain yang menggunakan Snapdragon 662 Seandainya port yang dibenamkan adalah USB-C, support fast charging, serta punya sensor sidik jari Galaxy A03 jelas akan jauh lebih menarik Walau begitu, hal ini bisa dimaklumi karena ini adalah HP dari brand Samsung di level 1 jutaan Di sisi lain, jika ketiga hal itu bukan masalah Galaxy A03 tentu sudah cocok untuk kalian Bagaimana, tertarik dengan HP ini? Apakah HP ini sudah cocok untuk kebutuhan dan budget yang kalian miliki? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like serta subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Dan, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya